Ya pemirsa, usai kebobolan 9 gol dari 3 pertandingan terakhir, jajaran pelatih menilai lini belakang timnya masih penuh dengan kelemahan. Untuk itu pelatih Persiba berharap adanya tambahan pemain asing untuk lini belakang. Lini belakang Persiba balik papan terus mendapat sorotan usai kebobolan 9 gol dari 3 pertandingan terakhir. Hal ini pun disadari Listiyadi, kondisi ini tidak baik untuk tim, lantaran skuadnya hingga saat ini masih kesulitan untuk mencetak gol. Untuk itu dirinya bersama pelatih kepala Jayahartono telah mengajukan tambahan pemain asing untuk posisi stopper kepada manajemen. Baginya penambahan pemain asing baik itu Asia maupun non-Asia saat ini sangat perlu dilakukan, mengingat koordinasi lini belakang Persiba tergolong payah. Bicara sama pihak manajemen untuk penambahan pemain di pemain bawah. Kemungkinan asing, lokal? Ya kemarin Bang Jayah sudah mengusulkan ke manajemen untuk penambahan pemain asing bawah. Tergantung mau Asia maupun non-Asia, yang penting berkualitas lah untuk membantu pertahanan kita supaya lebih bagus. Saat ini Persiba Balikpapan masih menyisakan satu slot jatah pemain asing untuk Asia. Kemungkinan jatah tersebut digunakan untuk memperkuat lini belakang tim berjuluk Beruang Madu. Selain itu komposisi pemain asing non-Asia Persiba juga masih memiliki peluang untuk berubah sebelum posisi Ozuna dan Ansu dipastikan aman. Dari Surabaya, Gatot Pramono, Balikpapan TV Terima kasih telah menonton!